Intro Tajam Tajam Hai guys, Assalamualaikum Welcome back to Wajib Channel, Kamal Everyday Hamid, ok hari ni kita akan Buat aktiviti yang lain daripada Yang lain sikit, kita nak cari Adventure, kita akan pergi Naik bot dekat kampung Sungai Melayu Kita orang tak buat Boki apa-apa, jom kita tengok Sekarang ni kita dah hampir sampai Sebenarnya kita dah lalu jalan Sawit macam ni, dah 5km So agak jauh lah kita Untuk kita sampai ke kampung sungai Melayu So sekarang kita dah nampak Saing bot dia, kampung sungai Melayu Ok So ke kanan ni Selamat datang Kampung sungai Melayu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Tunggu buat kes Tengok, dah belum ikan Oh, nak boleh ikan Oh, diorang Naik kat sini, jual kat sini lah Kat rakyat dah ada Kat rakyat sana? Oh, yang kecil-kecil tu kan Okay guys, so sekarang ni Kita dah ada bertemu dengan Seorang penduduk kat sini Nama apa? Faizal Dia kata, dulu Sebelum ada jalan tie yang kita lalu tadi Orang penduduk kat sini Dia akan naik bot untuk ke Jebi, untuk ke bandar So, korang boleh tengok kat sini Banyak bot So, bot adalah pengangkutan Utamalah untuk orang Kampung Sungai Melaju ni Adik okey? Libur kita Lepas itu, dangkapi Banyak kan kena awam? Ada juga, kadang-kadang ada Kadang-kadang tak ada Laut, nak selasip tu je Okay guys Tadi kita baru Kita baru Perangkap ketal tu So, korang boleh tengok kat situ Jangan guna tu Jari kita tengok Terdapat ketidak ketal Okay, kita orang tadi sebenarnya datang Kita orang tak booking So, yang Kakak jaga dalam siakap Rezuki kita orang Sebab datang Ada bot Ada driver So, boleh terus naik Mungkin kita Nak dangkap Kira ketam Adik Terima kasih. Dah jatuh? Mana dia? Dia lari Adik tengok tu adik ketam Ketam ni boleh makan tak? Boleh makan tak? Ni ketam batu kan? Abang belum nampak tak? Nampak Abang belum nampak apa? Nampak ketam Mana? Tu? Tai yau Disculpa saya ya leh Nah Ah Ha Ha untuk korang yang tak pernah naik bot menyusuri paya bakau korang wajib datang sini sebab satu cuaca kat sini tak kisah lawat apapun dia memang redup je dia tak panas macam dekat pantai sepuluh hari ke apa tu lepas tu inilah masanya untuk korang menikmati ataupun menghargai keindahan alam semula jadi korang wajib datang sini sebab tempat ni memang cantik untuk support-support bergambar bergambar alam semula jadi dan lagi satu kalau bawa anak dia akan seronok dan ni adalah pertama kali anak-anak kita orang dia bawa ke tempat macam ni ya berang ni kita kat mana? kita kat paya bakau paya bakau selamat menikmati 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 adik ok tak? adik panas ke? panas tak ok guys sekarang kita tengok kita punya ketam dapat ke tak dapat? ok sekarang ni tengah naik ok sekarang ni tengah naik ada 2 dah dapat dah dapat tau? tengok tengok dah bawa sikit ada starfish tu ada penyumpang ni pun masuk ni pun masuk dikat sikit pak dikat sikit dapat ketam abang cakap memang memang jarang orang dapat jadi pasang untuk lebih kini jadi memang kita masih baik dapat ketam jarang dapat jarang dapat tak kena lah tak kena lah tak kena lah nak tengok je jangan jangan dengan 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 dikatkan tu kecil sangat lah jadi kalau tu nak pegang tangan yang masuk bawah jauh tau dia dapat cubet dia cubet, dia juga dapat cubet pegang gini je tepi gini lah pegang tepi lah, pegang tepi je tu kalau nak pegang tepi yang ni kita lepaskan je ni lepas lepas je lepas kecil lah bayang lah, kadang-kadang tak lepas ya, dah survive tu lah pegang, pegang kat kaki dia pegang kat kaki dia pegang kat kaki dia pegang atas lagi sikit dah lagi 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 atas, lagi macam papa aa ok dah waaaaa ada krat lah apa ni ni ada krat kita tak pegang ni pegang mati baru pegang tak masak apa pegang eh ketuk dulu baru mati je 2 bulan jadi kalau kita dia gini, kita tak apa dia tiap dia jangan dia telentang jangan dia macam gini ok ok korang, sekarang ni kita orang dah sampai kat jetty perjalanan kita orang pergi balik tadi termasuk berhenti semua mengambil masa lebih kurang 1 jam dan ni yang korang tunggu-tunggu kan nak tahu harga ok harga kat sini seorang RM 35 ringgit kita orang berempat ni dia charge untuk 3 orang maksudnya tadi kita orang kita orang semua dikira 3 orang 35 darat 3 105 ringgit yang mana bagi kita orang sangat berbaloi lah siap dapat ketam lagi waaah dapat ketam balik kita masak boleh ok guys so sekarang ni kita orang pun dah nak balik makan dulu ok sebab perupa dah lapar kita orang dah nak cari makanan so aku rasa itu sahaja video untuk kali ni jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Kamal Hamid Hamid semoga video ni dapat membantu korang siapa-siapa yang datang dekat Johor tak tahu nak buat aktiviti apa korang boleh datang dekat Kampung Melayu Eco Tourism dan yang paling penting kat sini korang tak perlu bersesak-sesak satu bot untuk keluarga korang sahaja so korang akan rasa selamat lah alright itu sahaja Assalamualaikum bye-bye